Hai ini dia hidupnya ya stopnya masih sama ya guys ya rapet masih sama untuk tipe CB 150 gerja ini ada dua tipe cashfield dan spok atau jari-jari gitu guys jadi ini ya CB 150 gerja ini menurut saya desainnya lebih yoi dari Megapro primu Pemegapro new Megapro karbu ya guys ya seandainya new Megapro karbu tuh ricaan belakang yang tergantung mungkin lebih keren karena monosok seandainya juga ini monosok mungkin lebih keren gitu guys dia dibandingkan menurunkan bersok kata-kata dia mungkin karena harganya pun hanya tujuh jutaan otel Jakarta jadi mungkin menggunakan door satu lebih terjangkau untuk masalahnya kestrus ben-ben pelk terhambil sama dengan verja kata perbedaannya di depan tanki ada sudah lebih dan ini yang memilakannya yaitu lampu depannya itu udah model Megapro primus satu yang mudah bulat tapi lebih besar lebih gede ke Megapro primus kan cuman segini aja ini enggak ada lagi terus speedometer yang mungil ini menurut gua cocok kali ya ditaruh di si potmer gua atau simnya apa ya si bit ISP gue 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 suka banget desain dari di speedometernya simpel gitu oke simpel banget ditambah eh dengan digital ini simpel banget ini kan eh sebelumnya honda bit street ya guys ya bit yang new bit yang motor street atau model adventure gitu oke oke untuk detailnya kita cek di apa aja isi sebelah meternya guys Oke saya rasa ini lengkap mengundal dan lengkap udah guys ini udah tombol netral tombol jack engine masin jauh lampu jarak jauh dekat kalau dekat mati ini untuk select kita coba kita lihat kalau saya lihat tuh apa aja isi biternya oh ada trip A3B nya guys terus total 30754 ini domain full BPM 9 meter trip A3B lumayan lengkap ya guys ya dengan speedometer mungil ini kira-kira bisa dipasang nggak ya karena ini jauh mungil ini merasakan apa ya sensor kemana ya si tuh dicek ini sensornya ke mesin ini sedang disini ke mesin ya seri mesin teriangat ya guys kayak kita dengarkan raungan mesin kasihnya Verja, kasihnya Mega Pro untuk mesin seperti ini mungkin untuk mesin ada perbedaan sedikit di area head di area copnya dari Mega Pro dan sensornya disini sensor U2 nya mesin sama kompilasi sama itu protobody nya ukuran 26 ke 28 nanti kalau yang tau silahkan komen atau nanti saya akan jantungkan di deskripsi dari penerbanyanya keren juga simple atau support depannya simple banget paksun 1 kalau memiliki 30 itu kan 2 lebih mewah dulu rencar juga saya mau ngambil ini saya lebih suka desain dari Mega Pro apalagi waktu itu keluar yang warna putih itu keren banget menurut gue sudah sudah meter digital odometernya keren banget kalau itu itu Verja belum digital untuk mesin untuk mesin kompilasi mesin 149 cm3 ini di robot starter ini swing arm nya untuk kotak sepertinya Mega Pro juga sama persis dengan kerja busi busi kecil banget kayaknya bit ini ya businya ini punya bit ini apa guys ada woi apa ini guys gila ini ada menjadi malingnya kalau untuk enggak kopling kiri kanan itu sama dengan Verja atau New Mega Pro karena pempermotor sekarang itu menggunakan basis satu mesin untuk beberapa motor gitu seperti New Mega Pro ini sebetulnya punya mesin itu punya New Mega Pro yang 150 cc ya bukan New Mega Pro Primus ya kan seperti ini cuman untuk Yamaha Mega Pro itu kan kasih karbo jadi setelah beranjak dan menuju New Mega New Verja atau New Verja itu ada perbedaan di area sini area head itu tahap nopot kalau yang Mega Pro itu kan agak kesini jadi New Mega Pro itu si Verja agak kesini jadi dia itu kalau yang New Mega Pro itu cowoknya lebih dalamnya ini kan rangkaian itu di cowok atau di dekokkan atau cowok gitu guys New Mega Pro itu cowok sikit sekali jadi rentan patah banyak komentar kenapa rangkau ada cowokan gitu guys jadi mungkin konfigurasi dari hair kenopotnya itu agak dicerongkan gitu guys atau berapa derajat gitu apalagi tambah lagi ada sensor O2 mungkin kalau yang nanti saya cantum kan kalau ada botonnya perbedaannya gitu guys tapi menurut saya abis itu setelah New Mega Pro Primus New Mega Pro Carbo diskontinue atau dimatikan sutik-matik muncul New Mega Pro Fi atau injeksi yang menggunakan yang menggunakan basis-mesin Perja gitu jadinya mungkin seperti Mega Pro ini perbedaannya Mega Pro Carbo kan yuki enak tambah lagi sekarang New Mega Pro Primus yang injeksi menggunakan basis-mesin Perja kalau untuk performa gue lebih megang si New Mega Pro Carbo depan yang Perja kalau New Mega Pro ini hanya New Mega Pro bisa tembus 123 waktu itu saya lain waktu saya pengen ngetes lagi Crossfit nya setelah motor itu udah berusia sekitar 7 tahun sekarang saya pakai itu 2 tahun pertama saya jarang pakai habis itu saya jadi jarang dipakai Mega Pro nya dan waktu kesempatan saya akan membahas saya akan pakai ngetes Crossfit yang setelah tidak pernah diservis cuman dipakai wajar pemakaian orang tua bos saya yang pakai air jadi menurut saya pekerja waktu itu tembus 110 115 enggak bisa lebih dari 120 atau saya sih standard yang yang lainnya enggak tahu ya mungkin kalau ada objek sikit ganti kenopot mungkin bisa tembus 120 kalau Mega Pro 123 sudah limit itu harus nunduk parah seperti me apa si war internal rohsi gitu guys kalau saya punya motor sport itu saya berencara pengen setang jepit jadi ini di hilangkan jadi bikin setang di sok ini lebih keren dibandingkan setang bau pelang seperti ini saya pernah nengok modifikasi jatuh mengulang sedang jepit keren banget guys seandainya pun saat lalu pun diganti monosok belakang menggunakan variasi mungkin lebih keren ditambah lagi mantap jiwa motor irit performa mantap terus tampilan kece mungkin video tentang yang magerja disini jika ada video disini kenapa bang bikin video disawitan karena dia lagi kerja kerjanya di sebuah pesan sawit jadi lagi ada kesempatan lagi senggang ya jadi saya bikin video seperti ini oke jangan lupa support saya dengan cara subscribe like komen dan klik tombol lonceng jangan lupa di follow akun instagram saya dan jangan lupa di facebook saya di motoproject juga punya satu akun itu memulai nama satu akun ini di motoproject jadi jangan lupa di follow subscribe dan add facebook saya oke see you nice dan bye bye selamat sejahtera selamat selalu beri kesehatan dan selamat murah rejeki assalamualaikum wabarakatuh